Hai ternyata disini guys nih latihannya latihan latihan latbarnya nih latihan latihan bersama ketepel ya ini Purwakarta ini komunitasnya kualitas ketepel buah kata bersatu ke buber Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'ala ilaihullah asyadu'ana Muhammad Rasulullah Allah Allah wala kuasa ila bilar Halo guys kembali lagi dengan Angge Liman channel Jol bukan kaleng-kaleng hahaha nah ini nih target target sasarannya nah ini guys nih target sasaran untuk latihan ya latihan bersama ya Purwakarta ketepel nih ini target tujuh kaleng jadi tiap peserta dikasih seluruh tujuh butir 7 butir jadi untuk sistemnya sendiri ketika dia memak nomor satu iya kena nggak kena pindah iya mau kena dia pindah kedua kalau nggak kena tetap lanjut kedua nanti ketawaan yang habis yang mau aja oh tetepet sampai tujuh berarti ya kalau yang bawahnya itu gimana yang bawahnya itu oh ini untuk spinner oh spinner ya kalau untuk penamendi kita belum kita pakai nanti tapi untuk betanya sih kita biasakan untuk memakai sepedanya kalau spinner nih dia ada ukuran mulai dari ukuran 2 cm sampai ukuran 6 cm saya mulut 2, 3, 4, 5, 6 iya iya dan untuk penilaian poinnya pun berbeda spinner yang kecil dan spinner yang besar biasanya kalau untuk penilaian besar dia bernilai 10 poin sedekan 20 poin 30 poin 40 poin 50 poin jadi yang terbesar poinnya itu spinner yang paling kecil iya mungkin bagi yang penasaran bisa langsung gabung dengan kita ini eh tinggi ini gimana tingginya ini untuk standar kompetisi ini dari tanah sampai tengah sekali ini 140 cm ini udah standar nasional ya standar nasional ya standar internasional oh internasional dengan yang ini apa dengan yang ini kalau ini untuk anak-anak oh kelas anak-anak jadi kalau untuk anak-anak kita aja stable ini dengan siapa ini deh saya dengan Arief Rahman Hidayat Kang Arief Rahman Hidayat sebagai apa ini sebetulah saya ketuanya coba yang lain mungkin ini umas kita umas ini aja pak biar Dampingi Kang 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 Nah kalau ini kan cocok nih di wawancaranya banyak kan nih kebetulan udah banyak ya jadi gimana nih eh untuk ketapel sendiri di Purwakarta kita kebetulan baru jalan kurang lebih 9 bulan 8 bulan 8 bulan ya 7-8 bulan untuk PC misi kita sendiri kita sudah jelas kebetulan kemarin kita kebentur dengan adanya COVID jadi banyak program-program kerja kita yang tidak terlaksana dan alhamdulillah sekarang ini udah mulai berkurang lagi kita coba untuk ngerap lagi program-program kerja kita dan kita pun disini sudah bersinergi dengan dinas pemuda olahraga di Sepora Parbud ya di bawah naungan Kormi kita pun di Purwakarta sudah legal kita sudah di bawah naungan Kormi dan kedepannya kita akan selalu kerjasama untuk event-event atau program-program kerja kita pasti selalu berkodasi dengan Kormi seperti itu dan untuk kedepannya untuk planning jangka panjang kita kita akan masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi anak-anak dan target kita di tahun 2022-2023 Purwakarta sendiri bisa mengadakan event internal antar sekolah tiga tingkatan dari SD SMP SMA kita adakan di Purwakarta wah keren mohon duanya dari dekan-dekan dan untuk yang penasaran dan pengen gabung nih bisa kita hubungi kita di Kekubur atau mungkin ikut latihan kita nih untuk kedepannya mungkin kita akan fokus di Purnawarman di sini pada ya minimal 2 minggu sekali maksimal sebulan sekali ada di ini ya ada di Facebook ya dicari aja grup itu Ketapel Purwakarta bersatu dan ada di Purwakarta di Instagram ada Ketapel underscore Purwakarta ini untuk untuk agendanya memang nanti setiap hari minggu atau bagaimana rati-ganti 10 hari Minggu hari Minggu ya kita mengejar untuk limu oh ya 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 terus itu nanti kita lanjut untuk challenge ya ya ini udah pernah ikut kejuaraan apa aja nih dari Purwakarta Ketapel pertama kita perhatikan untuk Open Turnamen di KPK disana di Jakarta Jakarta terus kedua kita di Ankara di Bandung Open Turnamen yang ketiga kemarin di Sleper Jakarta Timur juga terakhir di Jakarta Timur juga di Open Slingsud banyak aja Jakarta ya kalau dari Jawa Baratnya belum belum ada ya Jawa Barat sudah banyak cuman eventnya ya di Maret sini Oh diatur juga tuh untuk penjadwalan turnamen takutnya bentuk makanya diatur untuk Jawa Barat kebanyakan di Maret April Mei sekitar bulan-bulan itu Oke terima kasih ini lanjut ya Oke juga tanggal 13 ke Sake Tapa tetap di Bandung Sake Tapa ada Open Turnamen juga Sake Tapa itu apa Sake Tapa itu Saung Ketapel yaitu salah satu komunitas yang ada di Bandung di Bandung jadi mengadakan Open Turnamen untuk Sake Tapa Sake Tapa namanya Sake Tapa Oh Sake Tapa Saung Ketapel Oh tahun-tahun Oh Kepuber ya oke iya iya Oke makasih Pak Nah gitulah guys wajar dengan Pak Arief ya sebagai ketua kebuper ketepel kurakarta bersatu ini jaraknya ya kira-kira sampai 10 meter sasaran temak jujur ya siapa peserta oke oke 123 konsentrasi silahkan mengambil dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri silahkan kalau pengen main lagi minimal dua target Hai satunya salah nah ini bening-bening benar-bening satu lagi satu lagi satu lagi